Sampai jumpa di video selanjutnya Dulu, Dulu, Tunggali itu ke arah Jalan manuku orang kita yang Kesaya, Rup Kita dengan diorang dulu Duru Ya, Cikarman Pengkhianat Tia Komasari yang dikubakan, oge Sugaan kududududuk, siapa punggung! Tidak! Loh tuar bajuna orang jual! Soh! Duru! Duru, punggung! Punggung! Punggung, anjing! Hahaha! Di KTJ Sunda ini, saya berperan sebagai Njang. Njang ini adalah seorang petani yang tergila-gila akan harta. Jadi apapun akan dilakukan, demi kepuasan nafsu untuk mendapatkan harta itu. Dan sinjang ini, orangnya cuek, tidak ada prikemanusiaan. Ya bodo amat, yang penting gue di atas, bodo amat yang lain di bawah atau di belakang juga. Untuk si Boss Kojai itu, ya orang di belakang gue yang mendorong gue untuk melakukan hal itu. Jadi gue ada iming-imingi sesuatu untuk mendapatkan apa yang gue inginkan. Dan melakukan apa yang dia inginkan. Jadi bisa dikatakan, si Njang ini melakukan apa-apa, entah di truk si Kojai itu. Kena naon, iya di dia! Batu rumah di dia si di tar, dia dari itu. Kena naon, si. Batu rumah dia ga duruk si Karman. Ya, hayu ngilu kurang duruk, ngisah halangkan kena berapa lain. Baik, hayu buruk, batu si dari itu KB! Ya, karena konsumsi, obor, ngisah dia. Hayu ngilu! Hayu buruk, ngilu! Hey, emang itu teksnya? Sebaik ku haing, ah! Kalau untuk scene yang tersulit bagi gue yang ada ga nangis sih Yang di ending itu tuh yang di perpisahan Jujur gue itu orangnya paling susah nangis Ada pun nangis ya gue ga di depan orang gitu Scene itu sih ketika sedih yang gue sulit Udah segampang gitu Scene yang paling mudah ada ketika pas sutradara Kasih peran dadakan gitu Tanpa dikasih naskah gue langsung di kompanja gitu Di adegan mana ya lupa lagi itu Oh iya ketika ngehasut si Ujang tuh Untuk berhenti tani Terus dikasih uang buat beli tipi gitu Itu yang paling mudah sih Ya Ngesek orang duruk si Karamante Perkara obor Minyak Jengsajabana Ngesek disadiakin kukaminya Ayanama tugas marah ne Tuhan ngeduruk si Karamante Kerana on si Karamante mah hirup ogeda ngerugikan Iya Sepanam-anam ini harus jadi pengkhianat Gus ngerugikan bangsa kurang sorangan Nah on so Hasil tani marah nih Ewa kan Capek gawe teka pake Bener te Engga so ya enama Cuang luruk si Karamante Satu ju Satu ju lah Terbaik kalian ya Ayo 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 Kan ada lagu Oh Kesan bagi gua sih Itu ya banyak Gua disini belajar banyak hal gitu Dari segi kekeluargaan dan kebersamaan Gua banyak belajar disini Salah satu contoh ketika ada jadwal syuting gitu Ada kawan kita yang tidak ada kendaraan Ya kita barengan aja gitu Berangkat Makan sama-sama gitu kan Jadi kebersamaannya itu ada gitu Itu yang gua ambil sih Pesan saya untuk kawan-kawan Stay tune terus di channel suatu ketika ini Karena Setelah garapan ini ada garapan-garapan selanjutnya Yang tidak kalah menarik dan seru juga untuk ditonton Jangan lupa Setiap postingan kami di like Di share dan bunyikan juga loncengnya Supaya kalian Orang yang paling pertama gitu menontonnya Dan Untuk pandemi saat ini Keep safe ya Buat rata Ya saya berperan sebagai Bos terakhir Kojai Bos tanah itu namanya Jahat Peran antagonis lah Ini namanya Sekit Pemeranan mah Sebagai pemeranan antagonis Kuma Walaupun tadi Marang-marang Garawek Mana yang butuh Sebarah Jamanan Kau Aikah ini Eh Dengoknya Njaga Aik butuh duit Aik butuh Kuduit Tanah Tanah itu Tanah itu Rek Nepi Kamana Nepi Tung Tung Dunya Nepi Kemurah Buk Salamar Getih Satetes Ambekan Sadami Tanah Iya Mual dijual Tanah itu Mual Sebab Iya tanah Kerwarisan anak Incu Aikah Tunggu 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 Awas ya Tunggu 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 V Yang effects Amòn Amè Amé 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 Anak buah nama teka hitung, ha ha ha, lho ba, lho ba, lho ba, nanti nama pejahitnya buka budak, budak karena teh deko, deko diperankin keumang kecap, dengan kermolor, dengan tukang. Ah ya pasti, ini tujuan HD atau tujuan gorengnya pasti nungguan pahalang maya wae, nyeta, nanti nama si Karman sebagai pemeran utama, terus Haji Hasan, Haji Hasan nyamung meresuatan sana kasih kojain, tapi kabur akan diculik, tak itu bening. Kalau segi ceritamu banyak sih, susah kalau sebut satu-satunya, kalau lebih ke pesan mak, pesanan lebih dalam pesan sih, lebih dalam matanya karena sebuah edukasi untuk kita semua, Bahwa menjaga alam itu baik untuk kita semua, karena kalau tidak ada alam maupun uang hijau untuk kita semua, kita tidak akan hidup, karena mereka berperan penting untuk kehidupan di bumi ini. Lebih ke pesan sih kalau cerita, banyak misalnya, pokok nama, tonton lah pokok nama episode Hiji Npika Beres, nge, manggih pesan atau edukasi atau cerita yang menarik jadinya. Terima kasih Woo Sentrus po, fighting weda Fighting itu, perannya benar-benar gitu, tiap gerakan nantinya kan intinya kan jadi emang, tesakur geluut gitu, tesakur geluut. BECAU 춘 nggak mba pun milmeye, pokoknya nama aku dua, ya Sebuah estestka, uh setetika.. Ah okay, estetika Estetika dalam gerakan Menunjolkan keindahan dalam gerakan Pencah silat yang diangkat disini Jadi sulit ya Tanya Sulit bener-bener sulit Karena Beres Ayo makan gerakan silat Kudu indah Masih pun nernyata Dibilang nyagelut lah Eko proses seringnya berjalan Pasti saya dengati tiasa Jadi nama proses Kesan saya Berperan di KTJ Pokoknya nama rame lah Karena Nambah dulur Nambah dulur Nambah batur ngobrol Batur ngopit Batur sharing Nambah ilmu Kan Nabi mah Besiknya Senip peran Alhamdulillah nambah ilmu Nambah ilmu Jadi bisa acting Masing betul-betulnya Kita acting nama Saya Di film Karman Dijawara itu Sebagai Ustadz Yang Mengajar Ratnamin Tarsi Dan teman-temannya Dan disitu juga Ada adegan peikting Sama jawara Yang mau menghancurkan Desa Bumi Kaheman itu Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! fly Tuhan Tuhan Sahi Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! kadulur jengbarayamaneh kan gak banyak orang tahu yang fighting sama karman di episode 10 itu yang pakai kedok itu saya juga gitu cuman kan disitu saya berperan sebagai penjahat karena di episode 9 saya mati sama jawara cewek yang bernama akila musik 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 seorang penjahat tetapi pakai kedok dan pakai jubah sebenarnya semuanya sulit karena saya itu di dunia perfilman atau acting itu ya cuman di suatu ketika di film KTJ Sunda pertama juga kan suruh datang ke lokasi ya saya suruh teks mengong gitu mau ngapain walaupun dikasih naskahnya juga kan dalam dialog jadi bingung ya pertama kali belajar syuting iya pertama saya syuting itu disitu tapi kesini-kesininya kan soalnya kan saya kesini-kesini udah mulai belajar gitu acting yang paling saya gampang ya di episode 10 gitu yang terakhir itu bagian apa dok? fighting atau apa? bukan yang sama karman kecil itu oh iya itu saya udah mulai berdialog enak lah gitu disitu saya mulai enak gitu saya mempelajari lagi itu belajar lagi terus latihan ya kan terus pas tag-nya apa lagi berapa kali diulang gitu kan tag kita harus maksimal kan ya setelah itu saya nyari awak baiklah чтобы from kami kami visit kami 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 Terima kasih telah menonton 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 Jadi misi Terima kasih telah menonton 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 Kalau syutingnya sampai sore juga beres, kalau kegiatan lainnya paling membantu ngedit atau buat edit foto atau edit tamel, suka nginep juga, kadang dimarahin kalau pulang subuh, ya mungkin kami menghadapinya dengan karya lah kalau kata pas itu terhadap menonton juga, kalau karya kita bagus ya bagus. Si positif lah, kasih komen yang sepedas-pedasnya, biar kami membuat film yang lebih baik lagi, tidak egois lah, saling mengerti gitu, karena organisasi itu bagusnya karena kebersamaannya, kalau ada satu yang beda pemikiran pasti tidak akan bagus, itu karyanya juga, harapannya fokus ke karya juga, jangan terlalu fokus sama yang gini. Intinya mah, tetap kempat, meskipun ada sedikit masalah juga. Sten! Yang diculik? Culik Abi, Abi mati bahan yang diculik dong, culik atul lah. Tetap semangat, walaupun ada masalah sedikit, itu mah hal biasa lah, dalam sebuah organisasi pasti ada. Pokoknya mah, terima kasih banyak untuk penonton subscriber fans, kita dukung terus jenis ketika agar menjadi nomor satu film Sunda di Asia. Ya, saya sangat hobi sekali dengan dunia acting, dengan dunia seni peran, maupun seni pertunjukan. Saya di KTJ Sunda ini berperan sebagai Haji Hasan, hajinya masih satu kali, karena ceritanya mundur ini ya, flashback sebelum film Kiai Ahmad, jadi nanti nyambungnya ke serial movie Kiai Ahmad. Haji Hasan yang punya anak, Ratna Mintarsi, anaknya masih kecil. Jadi Haji Hasan itu seorang kaya, seorang yang kaya raya, tapi kaya pada zaman itu tidak ditunjukkan dengan banyaknya kendaraan yang mewah, atau apa ya, tidak dengan harta yang berkilauan, tapi lebih ke banyak menguasai tanah-tanah di daerah sekitar tempat kejadian. Oke. Eh, aku tahu, Neng. Aku tahu, Neng, Teh. Tapi tepat ada diculik, Bapak. Hah? Diculik? Gue oblong deh, sana wani-wani nyulik anak Aing. Ayo, teh, nyulik nama-nama. Kalau kepribadian Haji Hasan itu, dia orangnya pedulian ya, peduli sama masyarakat sekitar, kemudian sangat sayang sama keluarga, terutama kepada anaknya ya, cuma sama Tawayang. Terus, dia juga seorang mantan jagoan, mantan preman gitu ya, sehingga punya keberanian untuk melawan sesuatu yang memang sudah seharusnya, melawan segala sesuatu yang dianggap itu sebagai sebuah kejahatan. Semua scene itu sulit ya, sehingga membutuhkan kita untuk latihan terlebih dahulu, membuat kita harus konsentrasi, membuat kita harus fokus terhadap pengerjaan scene tersebut. Jadi, acting kita juga ya harus hati-hati, harus selalu penuh konsentrasi. Bagi saya, semua scene itu sulit. Jadi, kita tidak bisa sembarangan dalam beracting. Ini bukan anaknya. Tidak ada, anaknya. Oh, ini benar. Luhura, pisang. Luhura, pisang. Sarjana pertanian. Tidak ada yang berani di rata. Haruslah, orangnya. Elmu tuh kepake, badir. Durasinya pendek, kemudian tag-nya hanya kita saja sendiri gitu. Single shirt, bisa ngambil medium ataupun close up ya. Kecuali kalau extreme close up. Kalau extreme close up itu butuh pendalaman juga karena ngambil ekspresi wajah yang sangat dekat. Jadi harus hati-hati juga, harus sesuai juga dengan arahan dari sutradara. Selain dari kekeluargaan sih ya, kekeluargaan terus juga kekompakan, kita belajar untuk bisa saling mengerti satu sama lain. Mengerti kepada rekan-rekan kita yang baik yang sudah lama bareng sama kita maupun yang baru gitu, maupun yang baru bergabung. Itu karena kita juga jumlah krunya kan setiap hari atau setiap pengambilan gambar itu setiap berbeda-beda. Maksudnya dalam segi jumlah. Jadi baik dengan kru ataupun dengan sesama rekan talent, sesama rekan aktor juga ya, kita harus tetap bisa menjaga kekompakan, bisa membina kebersamaan. Supaya kalau orang bilang kemistrinya dapat. Untuk subscriber ataupun penonton suatu ketika dimanapun berada, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah share ya link film-film kami. dan kami mohon juga itu supaya kita menjadi silaturahmi sebuah bentuk silaturahmi yang baik dan bahkan bisa kita bina silaturahmi yang sudah terbentuk ini supaya bisa lebih meluas lagi, lebih membesar lagi menjadi saudara. Dan buat kalian yang baru nonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kalau saya pribadi sih kurang puas ya dengan karya saya yang satu ini, karena mungkin karya ini bisa dibilang dipaksakan. Dari awal penggarapan episode, mungkin cukup apik dan cukup detail juga penggarapan. Cuma ketika beberapa episode yang kami garap, itu ada kekecewaan dari everybody sebagai saudara. Karena mungkin ada banyak problem yang datang mempindahkan ke proses. Salah satunya ya kurangnya kekompakan, terus dari budget anggaran juga mungkin sedikit menurun. Tapi mungkin fase itu yang membuat kami belajar banyak juga dari beberapa kesalahan ke belakang, kita bisa membenahi. Jadiur saya pribadi mungkin kurang puas dengan proyek yang satu ini. Sampai jumpa. 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 Dari episode tadi, kita bisa melihat pertengkaran manusia ya Sampai bela ini, bela itu Keduanya mungkin bagi saya itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar Tapi kita bisa melihat di ending adegan Ada satu pohon yang sedang menyaksikan pertengkaran kedua manusia itu Saya bisa menyimpulkan atau dapat menyimpulkan itu sebagai pesan Bahwa ketika manusia gontok-gontokkan, saling berantem atau sumpok Saling hina, saling cacimaki Alam cuma diam dan menyaksikan Terima kasih telah menonton! Jika mereka berantem, dia cuma diam atau terkena angin gitu Itu jadi salah satu pesan yang disampaikan, yang dibuat oleh saya dalam penggarapan ini Kita ngapain gitu sampai bela ini, bela itu mati-matian Sedangkan apa yang kita bela itu belum tentu membela kita juga Nah, dari pesan tersebut Ketika kita berantem, manusia berantem Manusia saling memperkuat jabatannya Saling mempertahankan kekuasaannya Alam cuma diam, alam tidak akan ikut-ikutan Tapi ketika alam murka, siapa yang bisa menahan? Terima kasih telah menonton!